Afon, Sat. Foto, Marahkollah, Fikm. Fikm, Marahkollah. Sat, ini, Sat. Ada teman anak, Sat. Atau, ya, biasa terjadi kepada manusia pada umumnya, Sat. Mereka berbuat dosa. Sat, ya. Mereka berbuat dosa. Terus, mereka bertobat. Gak bertobat, bertobat dengan bertobat sungguhnya. Abis itu dia berbuat dosa lagi, Sat. Terus, dia bertobat lagi, Sat. Dosa yang sama atau beda gitu ya? Iya. bisa jadi dosa yang sama, bisa jadi dosa yang lain terus kita fokus ke dosa yang sama aja dia melakukan dosa ini, dia bertobat, terus dia melakukan dosa habis itu dia bertobat lagi gitu terus dia melakukan dosa saya mau nanyain orang yang kayak gini, apakah dia tidak dihukumin dengan, dia menggampangkan melemehkan dosa melemehkan dosa terus atau orang orang kayak gini, dia tobatnya yang pertama mungkin tobatnya yang pertama diterima jadi orang yang kayak gini pada saat dia tobat pertama dia ulang lagi nah tobat yang pertama itu apakah diterima sama Allah atau hukumnya gimana ya berkawal alhamdulillah jadi ya ini banyak pertanyaan seperti ini banyak banyak kejadian ya dan kita pun mengakui namanya manusia ya asalnya apa ini Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis sahir diwayat imam ahmad kullu bani adam khatta wahirul khatta ina tawabun sebaik baik apa ini semua manusia itu khattaun banyak berbuat salah dan sebaik baik orang yang banyak berbuat salah adalah orang yang selalu bertobat kepada Allah s.w.t jadi ketika seseorang berbuat dosa dia bertobat sungguh-sungguh kepada Allah s.w.t bukan berarti setelah itu dia tidak mungkin dosa lagi masa ada dalil yang mengatakan setelah orang bertobat berarti dia maksum terjaga dari kesalahan tidak bisa dia berbuat salah lagi nah sekarang apakah ini dihukumi dia meremehkan perbuatan dosa meremehkan maksiat kepada Allah jawabannya belum tentu bisa jadi meremehkan bisa jadi tidak kalau meremehkan aslan dari asal tobatnya berarti tidak sungguh-sungguh karena syaratnya tobat itu harus ada apa ini al-azam al-adamil-audah tekat yang kuat untuk tidak mengulangi an-adam penyesalan yang sebenarnya harus ada al-ikla' melepaskannya dari perbuatan dosa tersebut jadi semua harus ada kesungguhan dalam dalam meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut tidak boleh bermain-main kalau meremehkan dari asal tidak akan diterima tobatnya tapi kalau dia sungguh-sungguh maka Allah s.w.t yang berjanji dalam Al-Quran wa huwa alladhi yaqbalu taubata an'ibadihi wa ya'fu anis sayjiat dialah Allah s.w.t yang menerima tobat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan kuul ya'ibadiyan ladhina asrafu ala anfusihim la taqnatumir rahmatillah inna allaha yakfiruddinu bajami'an katakan lawai hamba-hambaku yang melempai batas terhadap dirinya sendiri janganlah kaum pusat dari rahmat Allah sungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa bagi orang yang bertobat makanya Rasulullah s.w.t bersabda makanya kalau dia memenuhi syarat sungguh-sungguh dalam bertobat tobat yang nasuh di awalnya maka tobatnya diterima dan tidak ada hubungannya dengan perbuatan maksiat berikutnya ketika dia berbuat maksiat lagi dia bertobat lagi dan ini tidak menjadi sebab gugurnya tobat yang pertama karena ini salah satu urusannya ketika dia memulai lagi dengan kesalahan tentu harusnya setelah dia bertobat dia mohon perlindungan kepada Allah dijauhkan dari maksiat tetapi tidak menjadi sebab itu tertolak atau gugur tobat yang pertama makanya disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih yang menunjukkan makna demikian seorang hamba yang berbuat salah kemudian dia bertobat alima abdi annalahu robban yakfiruddinub hambaku ini mengetahui bahwa dia punya rob punya yang maha penguasa yang maha kuasa yang maha mengampuni dosa-dosa berbuat dosa lagi terus seperti itu dia bertobat lagi dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan tobat yang pertama gugur selama dia bersungguh-sungguh makanya fenomena seperti ini ya tentu tidak usah kita bermudah-mudah mengatakan ah sudahlah berbuat dosa saja yang penting tobat-tobat terus ini berarti sudah ada sikap meremehkan sejak awal kita tahu sendiri orang yang meremehkan perbuatan dosa ini merupakan ciri-cirinya na'udzubillah mintari orang-orang munafik yang rusak imannya bedanya orang mu'min dan orang-orang munafik diantara perbedaan terbesar adalah masalah pengagungan mereka terhadap perintah dan larangan Allah takutnya mereka ketika melanggar perintah Allah disebutkan dalam riwayat yang sahih dalam sahih Bukhari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan sesungguhnya orang mu'min yang imannya benar dia menganggap dosanya itu besar sekali dia memandangnya seperti dia duduk di bawah gunung besar yang dia khawatir gunung itu menjatuhi dirinya menimpa dirinya sedangkan orang yang rusak imannya orang munafik dia memandang dosanya itu remeh cuma seperti lewat dosanya banyak tapi dia anggap cuma kecil seperti lalat yang lewat dihidupannya kemudian diusir dengan gampang dengan ringan dengan sepele ini jelas perbedaannya jadi ini tergantung dari sikap orang tersebut dalam menyikapi perbuatan dosa tadi kalau dia meremehkan dari aslan gak diterima tobatnya tapi kalau dia sungguh-sungguh bertobat di kesempatan kali ini setelah itu dia terjerumus lagi dia sungguh-sungguh lagi bertobat kata para ulama seperti kata-kata ini tidak menjadikan tobatnya yang pertama gugur atau ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala berarti tergantung tergantung niat jadi kembali seperti orang-orang tersebut jadi kalau orang tersebut pada saat dia di niatnya dia apa di niatnya itu timbul keinginan mengulangi lagi misalnya mudah anak berubat dosa nanti anak tobat Allah maha pengampun anak berbuat dosa lagi anak tobat kan ada tobat kalau niatnya gitu berarti sudah salah ya berarti salah ada sikap meremehkan ini yang menjadikan tertolak ada pun kalau dari awal dia sudah menyesal sungguh-sungguh dan kemudian manusia jatuh lagi dia bertobat lagi selama terpenuhi syarat waktu dia bertobat terpenuhi syarat-syarat tadi adanya penyesalan tekat yang kuat mencabut diri membahasakan diri daripada dosa tersebut ada niat ikhlas bertobat pada waktunya sebelum nyawa sampai ditenggorokan atau sebelum matahari terpikir dari tempat terpenamnya maka insyaallah mentabataballahu alaih barang siapa yang bertobat maka Allah subhanahu wa ta'ala menerima tobatnya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk terjaga dari keburukan kalau terjerumus dimudahkan taufiq untuk segera bertobat dan kembali kepadanya warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati